Salam Kasih, Sahabat GKI dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki dalam Sapaan Gembala GKI. Sejarah dikasih Tuhan, tentu kita pernah mendengar atau bahkan kita sendiri yang mengucapkannya. Selamat ulang tahun ya, kepada mereka yang berulang tahun. Saudara, kalau kita renungkan, mengapa kita mengucapkan kalimat itu? Apakah kita mengucapkan selamat ulang tahun itu karena dia berprestasi, dia punya kehebatan, atau dia baik? Tentu tidak dengan latar belakang itu kita menyampaikan. Karena kita mengucapkan selamat ulang tahun karena kita sedang merayakan kehidupan. Kita menerima hidup orang itu maupun hidup kita sendiri. Kita menerima keberadaan orang itu apa adanya dan kita pun juga menginginkan keberadaan kita diterima oleh orang itu apa adanya. Karena hidup ini adalah anugerah yang memang patut dirayakan. Makanya kita mengucapkan selamat ulang tahun. Ucapan ini juga seperti tadi saya sampaikan tidak berkaitan dengan prestasi atau kehebatan seseorang. Coba kalau itu dikaitkan. Mungkin kita akan mengatakan begini, saudara. Sebelumnya saya tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Tapi karena engkau berprestasi dan saat ini juga ulang tahunmu, maka saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Ya, aneh, saudara. Kita mengucapkan kalimat itu. Tapi justru sebaliknya, ucapan selamat ulang tahun itu memiliki daya, memiliki kekuatan, dampak ketika ditujukan pada orang yang sedang ada dalam kelemahan. Dalam keterbatasan, kekurangan, atau bahkan terpinggir. Kita datang kepada teman kita, tiba-tiba mengejutkan, surprise, dan lain sebagainya. Kepada mungkin mereka-mereka yang selama ini jauh. Mereka yang tersisi. Sehingga ucapan selamat ulang tahun ya, itu menjadi sesuatu yang punya semangat dan bahkan menjalin persahabatan dan keadilan. Dan ucapan ini, saudara, tidak akan mudah untuk diucapkan ketika kita ada dalam permusuhan. Kita ada dalam relasi yang terganggu satu dengan yang lain. Karena ucapan selamat ulang tahun ini adalah ucapan yang ada di dalam sebuah pemulihan, dalam relasi hubungan yang pulih. Dan itulah yang diharapkan oleh Sang Pemasmur dalam bacaan kita, Masmur 80, ayat 7 dan yang ke-8. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah, semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ada kerinduan dari Sang Pemasmur yang ada pada saat itu memiliki relasi yang sedang tidak baik, membutuhkan adanya pemulihan. Dan Pemasmur merindukan itu semua, tunjukkanlah kepada kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita merenungkan, di dunia ini kan ada banyak bangsa. Kenapa Tuhan itu memilih bangsa Israel menjadi kebun anggurnya? Apa kehebatan bangsa Israel, apa keunggulan bangsa Israel dibanding dengan yang lain? Alkitab tidak banyak menjelaskannya, saudara. Nah, apakah itu berarti kemudian menunjukkan bahwa Tuhan memilih bangsa Israel karena pilih kasih? Tentu tidak bisa kita memaknai akan hal itu. Kita bisa memahami Tuhan itu seperti manusia. Tidak lepas dari aktivitas memilih. Kita memahami keberadaan Tuhan tidak hanya sepihak dari sisi Tuhan yang mahasuci, yang absolut, dan yang tak terbatas. Tapi keberadaan Tuhan itu bisa kita pahami dalam kesediaannya untuk mengambil posisi yang sejajar dengan manusia. Memilih bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Itu yang menjadi satu gambaran antara Tuhan yang sifatnya mahasuci, absolut, dan tak terbatas, dengan manusia dalam keterbatasannya terjembatani satu dengan yang lain. Dan kita melihat sisi gambaran manusia yang lemah, manusia yang terluka. Yang digambarkan oleh sang pemasmur ada pencejeraan. Relasi yang terluka satu dengan yang lain. Ini gambaran kehidupan yang lemah, yang terluka, kehidupan yang cenderung rapuh, kehidupan yang cenderung tidak berdaya, dan perlu dibela. Saudara bisa membaca di dalam Filipi, kerinduan Rasul Paulus. Yang mana dia ingin bersekutu dengan daya kehidupan, bukan daya kematian. Dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 disebutkan di sana, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, kehidupan. Bukan kematian. Karena kita melihat gambaran dunia, gambaran kehidupan yang lemah, yang terluka, yang cenderung rapuh, yang cenderung tidak berdaya. Kehadiran Paulus, kehadiran pemasmur adalah kehadiran menjangkau dan mengangkat, memulihkan kerapuan dan kelemahan dan ketidakberdayaan itu. Dan inilah yang menjadi satu refleksi bersama kita, saudara, bahwa dunia itu rapuh. Oleh karena pandemi, kita rapuh. Relasi kita, perjumpaan kita, daya juang, daya semangat, keputus asaan, kemandekan, dan lain sebagainya. Di sanalah panggilan kita, biarlah kita memandang kembali akan wajah Tuhan. Seperti yang pemasmur katakanlah, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Merengkuh kerapuhan kehidupan dengan semangat, kebangkitan, dan kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari, saudara, kita berdoa. Bapak, di dalam surga ada banyak kerapuhan dalam diri kami, ketidakberdayaan kami oleh karena ketidaktahuan kami, ketidakberdayaan kami oleh karena egoisme diri kami. Ada banyak yang kami rasakan, yang kami alami. Juga situasi-situasi di sekitar kami oleh karena pandemi, yang membuat kami tidak berdaya. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk kembali melihat siapa Tuhan dalam hidup ini. Ya Allah, selamatkanlah kami, pulihkanlah kami, maka kami akan selamat. karena daya kehidupan peristiwa kebangkitanmu memberikan pengharapan kepada kami semua. Biarlah kami terus rengkuh kerapuhan kehidupan ini dan mengubahnya menjadi kekuatan bersama dengan engkau. Dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!